Tron adalah platform desentralisasi berbasis blockchain yang bertujuan untuk membangun sistem hiburan konten digital global dengan teknologi penyimpanan terdistribusi dan memungkinkan berbagi konten digital dengan mudah dan hemat biaya. Kamu dapat menganggapnya sebagai outlet platform generasi baru dan tempat di mana kamu dapat membuat dan berbagi konten dengan siapapun, dimanapun di seluruh dunia tanpa perantara. Tronic adalah unit dasar akun di blockchain Tron dan memiliki simbol TR8. Orang-orang yang mengemari media sosial, game online, judi online, dan bentuk hiburan online lainnya akan sangat menyukai Tron. Dengan menggunakan ekosistem atau uang Crypto Tron, kamu tidak hanya dapat berbagi konten dengan orang lain, tapi kamu juga diberi kompensasi atau bayaran sebagai pembuat konten atas konten dan data yang kamu buat. Model ini bertentangan langsung dengan bagaimana perusahaan media sosial tradisional seperti Facebook yang memonetasi data penggunanya. Mereka sering melakukannya tanpa sepengetahuan kita sebagai pengguna dan menuai keuntungan untuk diri mereka sendiri. Atau Netflix yang mengharuskan kamu berlangganan dan membayar Netflix untuk menonton film on demand tertentu. Netflix mengambil potongan untuk hosting film di platformnya dan membayar sisanya kepada produser. Seringkali bagian terbesar diambil oleh Netflix sebagai perantara. Tron sudah memiliki beberapa kemitraan besar seperti O-Bike, perusahaan bike sharing atau penyewaan sepeda terbesar di Asia Tenggara yang berbasis di Singapura. Kemitraan besar lainnya adalah raksasa semikonduktor Bitmain, yang merupakan produsen dan perancang chip ASIC terkemuka yang digunakan untuk penambangan Bitcoin. Bitmain's and Miner S9 adalah salah satu produk terpanas yang digunakan dalam komunitas penambangan Bitcoin. Samsung juga telah bekerja sama dengan Tron. Kamu dapat membuat aplikasi Tronbase dan mendistribusikannya melalui ekosistem Samsung di Galaxy Store-nya. Tron didirikan pada September 2017 oleh sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Singapura, bernama Tron Foundation. Yayasan ini bertindak sebagai bagian dari pengoperasian jaringan Kripto Tron dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan transparansi dalam mendukung tim pengembangan Tron. Pemimpin dari Tron Foundation adalah Justin Sun, berusia 31 tahun saat ini yang memiliki latar belakang luar biasa untuk seseorang di usianya. Awalnya, ia mendirikan aplikasi PayWay yang telah memiliki 10 juta pengguna. Justin Sun telah memimpin PayWay menjadi aplikasi live streaming pertama yang menerima kripto. Di tahun 2017, Justin Sun masuk dalam daftar 30 Under 30 di Asia versi majalah Forbes. Justin juga anak didik Jack Ma yang merupakan pendiri grup Alibaba. Jack Ma memilih Justin Sun untuk belajar di Universitas Jack Ma Hupan yang bergengsi, yang memiliki tingkat penerimaan lebih rendah daripada Princeton. Jadi sepertinya masa depan Tron sangat bagus, dan nilainya akan terus naik. Oke rich people, jangan lupa subscribe and hit the like button.